Aldila Jelita sudah siap menerima hujatan netizen di sosial media atas keputusannya mengajukan gugatan cerai terhadap suami Indra Bekti. Itu disampaikan oleh Milano Lubis selaku kuasa hukum dari Aldila Jelita saat bertemu awak media. Milano Lubis mengaku sudah memperingatkan Aldila Jelita bahwa ia akan dihujat oleh warga net atas keputusannya itu. Ia pasti publik menyangka karena Bekti sudah sakit. Penghasilan berkurang Dila meninggalkan. Saya pastikan gak gitu. Beber Milano Lubis di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Saya udah sampaikan ke Dila kalau yang diserbu publik adalah dia. Apalagi pasca masalah penggalanan dana itu kan sampai miliaran dari sahabar Bekti, tuturnya. Merasa yakin dengan keputusannya untuk berpisah dengan Indra Bekti. Aldila siap menghadapi hal tersebut. Dia udah siap dan udah tahu kalau akan seperti itu. Gak ada masalah soal ekonomi. Beber Milano. Milano menuturkan bahwa ketika ia bertemu Dila, kliennya sudah dalam kondisi siap dan sepakat untuk bercerai dengan Indra Bekti. Malam Dila minta ketemu. Besoknya ketemu yaudah mereka udah ada kesepakatan untuk pisah. Terangnya. Aldila jelita resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada hari ini. Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Melalui kuasa hukumnya. Pihak kuasa hukum memastikan alasan Aldila mengajukan gugatan bukan karena masalah kesehatan Indra Bekti ataupun kondisi ekonomi. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.